Perkembangan teknologi di bidang transportasi umum terus berkembang, seperti yang akan diterapkan di Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. LRT Jabodebek direncanakan akan menggunakan sistem operasi tanpa menggunakan masinis, alias dioperasikan secara otomatis. Sistem ini disebut Sistem Communication Based Train Control, alias CBTC, dengan Grade of Automation Level 3. Maksud dari CBTC adalah sistem pengendalian operasi LRT secara otomatis dan dikendalikan langsung dari pusat kendali operasi. Dengan sistem CBTC yang sudah dilakukan memiliki Grade of Automation Level 3, maka akan menurunkan resiko kecelakaan akibat Human Error. Tidak hanya itu, jadwal keberangkatan kereta serta waktu tempuh perjalanan kereta akan menjadi lebih optimal. Sistem Operasi Grade of Automation Level 3 pada LRT Jabodebek direncanakan pertama kali diuji coba secara terbatas pada Juni 2022, dan akan terus diuji cobakan hingga rencana peresmian LRT Jabodebek pada 17 Agustus 2022. Ujar Johnny Martinus VP Public Relations PT KAI Dari segi keselamatan, LRT Jabodebek telah terlindungi oleh Automatic Train Protection atau ETP, dan Sistem Interlocking serta Zone Controller. Dengan adanya dua sistem ini, LRT Jabodebek terlindungi dari Overspeed dan jaminan pengereman yang andal. Selain itu, juga dapat menjamin tidak ada kesalahan pembentukan rute. Walau demikian, operasional LRT Jabodebek tetap mewajibkan adanya petugas operasional di dalam kereta untuk penanganan kondisi darurat. Jika terjadi gangguan sarana atau prasarana lanjutnya, petugas train attendant akan mengambil alih pengoperasian kereta secara manual dengan kecepatan terbatas. Wah, canggih juga ya? Sudah nggak sabar kan ingin cobain LRT tercanggih di Indonesia? Terima kasih telah menonton!